Halo setelurku semua, ketemu lagi sama aku Mbok E3 Dewong Teso Kali ini kita akan membuat kue yang lembut ini Jadi bahan-bahannya setelurku 6 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir 6 sendok makan minyak sayur 2 saset coklat tost drink 2 putih telur 2 saset SKM rasa coklat 1,5 sendok teh vanili bubuk 1,5 sendok teh soda kue dan 100 ml air hangat Caranya adalah campurkan semua bahan kering jadi satu Coklat tost Vanili dan 1,5 sendok teh soda kue Diaduk rata Lalu masukkan gula dan telur Dikocok pakai karbu sampai dengan berbuih Lalu masukkan tepung terigu Dikocok pakai karbu dan coklat tost Sedikit demi sedikit Aduk rata Lalu masukkan susunya Aduk lagi Dikocok pakai karbu dan coklat Dikocok pakai karbu dan coklat Lalu masukkan minyak goreng Lalu masukkan minyak goreng Setelah terampur rata Kita masukkan air hangat Sedikit demi sedikit Sampai seperti ini Lalu siapkan loyang Lalu siapkan loyang yang diolesi dengan minyak goreng Dan diberi sedikit tepung Masukkan adonan Dikocok pakai karbu dan coklat Lalu dikukus di dandang yang sudah panas Masak dengan api sedang kurang lebih 30 menit Kita lihat seluruhku Apakah sudah mateng Caranya adalah ditusuk Pakai tusuk gigi seperti ini Kalau sudah tidak ada yang lengket Berarti sudah mateng ya Kita angkat ya Ini sudah dingin ya Siap keluar dari cetakan Seperti ini Lalu akan aku berikan buttercream Terima kasih telah menonton! Lalu ditaburi dengan parutan keju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya setulurku Bronnise Coklatos Mudah dibuatnya kita lihat ya menul-menul banget dibuatnya hanya pakai takaran sendok terima kasih sudah melihat video mboe 3d wong deso kali ini jangan lupa di subscribe ya daaah